Ketong anak opura, label anak opura nih sampai ini detik nih masih jelek masih melekat itu label, wah weh jaman dulu anak opura dong begini-begini tapi dengan ketong menceritakan, ketong punya kisah hidup yang bisa membangun orang lain untuk jadi lebih baik Hai Hai kotong sudah masuk 2024 tahun politik beta harus ini kayaknya seru nih umpuman tapi Jangan terlalu bahas politik, karena Beta juga Soalnya telah bisa bahas serius Kalau provinsi sih, untuk sekarang Ada, kalau untuk DPR RI Beta masih tetap Kalau untuk RI 1 Tunggu, ini yang Beta mau tanya nih, Dix Ini yang Beta mau pertanyaan nih Presiden apa? Beta ini berpikir begini, Om Boban Dulu Beta berpikir ada duit Beli motor kok, beli kendaraan yang saya suka kok Tapi sekarang-sekarang Soalnya, Beta berpikir begini Kalau ada uang, kalau Beta Soalnya invest, pergi beli tanah Ya beli barang mas Bagian daripada investasi itu Beli barang mas, karena ada cerita di 2022 kemarin Om Boban, Beta agak sedikit Membutuhkan uang dalam kondisi mendadak Waktu cepat nih Waktu cepat, ini barang-barang Ini Beta bisa Yang bisa Bisa backup Beta lah Ya Beta Lebih cenderung Sekarang, ya beli barang mas untuk investasi Kalau untuk Kadang ada orang bilang, eh lu bagai Soalnya, Beta bukan tujuan untuk bagai Ya, cuma Beta mau sampaikan disini begini Om Boban Bahwa Beta Subeli ini nah Kalau Beta pake, bikin apa? Ya sudah lah, karena Beta Subeli ada pake Tapi Beta mohon, Beta tetap terima kakak Nampung kritik, saran, tapi ya itu Beta bukan tujuan untuk mau bagai Mau pamer Hanya karena Beta Subeli Daripada dia nganggur Itu mending berpake Begitu Om Boban Siap, siap Nah, kalau kita ngomong Sekarang Sekarang Beta Pantor Ameh Beta Pantor, Ameh-Ameh Aktif sekali di TikTok Akunya apa? Vice Opura Vice Opura Aktif sekali di TikTok Aktif sekali Itu sampai Bahasa Beta pinjam bahasa sekarang Kita celok di TikTok ini karena mana? Jadi gini Om Boban Ini minta maaf loh Minta maaf Kalau Beta ini Beta minta maaf Beta kalau yang menyangkut bilang Ada Bob Minta maaf ya Harus pake wasa kupeng Ada Bobo doi di situ Pasti mau Ya Beta pun Sorry Beta juga Beta pun mencet Saya kan Beta nonton awal Kalau main TikTok ini dapat doi Dan memang betul Minta maaf Kadang kayak saya buka Saya memprofil Saya punya uang ke sekarang Gif-gif yang akhirnya bisa diuangkan Ada 800 lebih Dari awal-awal hanya karena itu Karena ada Bobo uang di situ Bisa di Beta lompat Kesini-kesini Kayak makin asik Ketong dapat kawan bicara Om Boban Dari berbagai tempat Yang ketong bisa Maksudnya Kadang walaupun Sonny live juga Ketong bisa sharing Via DM Ya Terus terang Beta TikTok itu Itu satu racun sekarang Bagi Beta Oh begitu Om Boban Beta punya Ada beberapa akun Sosial media disini Ini nganggur Besok di pernah pake Om Boban TikTok Di tiap pagi bangun Itu harus TikTok Siang TikTok Walaupun hanya nonton Nonton scroll Kadang ada lihat kawan live Mampir Mampir di daung pulai Gabung-gabung di daung pulau Baca cerita Baca cerita Jadi Beta harus mengakui bahwa TikTok itu racun Buat dia Nah ini pengalaman live Tadi kotong baca cerita Pengalaman live Kadang ju Kotong live Ini kan Ada Bapak saudara Niti Seno Yang kasih Komentar Ini bikin sesak Sesak dan Kotong kan spontan Kotong ju Kadang memang Kalau bayi Kotong bayi Atau muka kan Kotong sonny bisa tipu Topi Mau pendam Begini itu Alami ke sonny Tadi malam Tadi malam Tadi malam Barusan 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 alami Itu lagi Betul Betul Karoke Di dalam rumah Betul Rasa suara Sampai di halaman rumah Sini Sini besarlah Tiba-tiba Ada yang masuk Buat Sini komen Sini Sini baca Juga Lu Niman Lu Di komen berikut Lu nih Mau si Sini tahu Menghargai orang lain Namanya Minta maaf Mungkin ada Nanti Kakak juga Nonton Disini Yang tadi malam Berkomentar Betul Minta maaf Betul Harus menanggapi Bahwa Kakak Kakak boleh Tanya Anak opuras Apapun Betul Punya tingkat Penghargaan Untuk orang Betul Sangat-sangat Menghargai orang Anak kecil Betul Panggil dia Kakak Betul Hormati Selama dia Tidak Ganggu Betul Tapi Contoh Tadi malam Kan Kakak Tidak tahu Di Betul Punya Circle Itu Seperti Apa Itu Keadaan Tapi Terima Kasih Kakak Masih 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 Masukan Buat Beta Minta maaf Tadi malam Beta pun Komentar Agak sedikit Kencang Terhadap Kakak punya Komentar Tapi Beta harus Bilang Disini Bahwa Beta Ada Tujuan Tadi malam Spontanitas Katanya Tadi Berta Dengan Ame Baca Rita Makin Kencang Spontan Makin Tambah Makin Banyak Jadi Begini Om Boba Beta Berta 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 Bingung Berta 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 Apa Apa Hawa 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 Adrenaline Itu Berta 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 5 Tapi Kalau Kencang Begitu Ada Marah Orang Kota Ada Tercing Orang Komentar Tadi Malam Sampai 100 Kayaknya Apa Tapi Jangan Terlalu Emosi Nanti Nonton Banyak Nanti Kota Kota Kana Hipertensi Betek Betek Tadi Sampai Mau Om 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 untuk peluang bisnis mungkin ada mau kesana atau apa deh melalui tiktok nih atau sebenarnya kalau dari awal beta punya menset berpikir itu karena awam waktu itu awam ini kalau koto live live menyanyi ini mau bikin branding dengan menyanyi pasti dapet gif begini-begini ya untuk saat sekarang kita beta belum ada berpikir untuk planning untuk peluang bisnis di tiktok tapi kalau hanya tiktok bagi beta sekarang kayak dia sangat menghibur begitu sangat hewan di dalam di dalam di dalam titol hewan kan juga pagi iseng-iseng berhadiah tapi sebenarnya Sony juga omongan karena begini omongan ke contoh koto nonton iya kan iya nonton orangnya koto nonton teman-temannya koto njungi masih lempar lempar lah weh mau masuk sosok keluar lekar mana begitu ya ketemu hanya tiap kali dong buka ruang koto nonton baru koto son lempar lempar yuk ya itulah ini jadi begini nah ini Hai kotong sudah masuk Hai 2024 tahun politik Hai beta harus ini kayaknya seru ini omongan tapi kotong jangan bahas politik karena beta juga soalnya telah bisa bahas serius omlo jadi begini kotong masuk tahun 2024 tahun politik yang beta mau tanya nih kan begini berdasarkan pengalaman nih biasakan para caleg atau tim ses tim sukses ya masuk masuklah Oh ini cari Oh si di Ani di kampung ini nih dia kakak-kakak dia senior dia pengaruh begitu ah masuk untuk minta dukungan dan sampai bisa jadi tim sukses atau tim pemenang begitu pengalaman Ami ke mana saat-saat saat sekarang saat-saat ini ada beberapa yang minta untuk kota om Boban bebicara kota dulu nanti meningkat tidak untuk kota ada beberapa yang minta cuman beta di sini beta eh yang beta lihat eh cuman ada satu orang saja menghargai beta punya beta punya kejujuran itu Hai ketemu ketemu beta sendiri bersebeliau dengan dip full timnya dia jadi disitu beta sampaikan ini kebetulan beliau juga datang di betung ketemu di bedeka rumah di cabang PT aduh bete bilang nyomi minta maaf eh beta ada sama-sama dengan Om Heri kajadahi beta kebetulan beliau ya minta maaf agak eh mau dibilang dia beta pempapi Hai bete empat oke aman kakak dan sampai hari ini ketemu dua penghubungan beta dengan Om Roy Ryukaho sangat baik beta menghargai orang-orang seperti itu om Boban dan dan pasti juga Om Roy menghargai orang-orang seperti om Boban karena apa bisa konsisten bisa berprinsip iya kan kestika tahu di muka satu langsung kestau apa adanya karena minta maaf om bawang beta harus bicara iya kultur opuran ekoran di saat eh musim politik sangat-sangat soalnya bagus betede om Boban kalau kutong puikatan emosional dari kecil sonet dekat supasti bete ada om Boban akan babale belakang itu yang terjadi di kota opuran ada beberapa yang datang-datang sampai di rumah sih di saat bete mengungkapkan seperti bete ungkapkan di Adiroi Om Roy Hai sekarang kalau dapat lihat buang muka buang muka om Boban bete bila lu pelaku politik tapi eh lu sonet dewasa di dalam berproses politik ini Hai lu datang di pemerintah mesu bicara jujur bete disini terus salahnya bete dimana gitu loh om Boban ya kan makanya sampai sekarang bete harus 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 omong dia ini bahwa bete sangat hormati Om Roy walaupun dia adik-adik-adik bete diopuran tapi terus hormati dia karena dia bisa menghargai bete kejujuran om Boban dan biasanya begitu kalau memang awal-awal kalau orang yang berprinsip berkarakter mungkin Allah orang bilang eh dia begitu tutup kiri-kiri kepala tapi seiring berjalannya waktu dong akan menghargai bahwa itu orang konsisten dan dia punya prinsip dan dia punya pilihan orang akan menghargai awal-awal memang begitu tapi setelah berjalannya waktu dong akan menghargai bete pengharapan juga di beberapa orang yang sempat datang dengan bete nih om Boban di luar Adiroi Adiroi pernah datang kita cuman ketemu ketemu secara langsung di di pas pemasangan balio itu bete punya harapan ini beberapa orang ini juga harus bersikap seperti Adiroi terlepas dari ini helatan lima tahun ini kotong masih sama-sama orang opura kotong masih sama-sama orang kota kupang yang dimana jangan hanya karena ini itu jadikan satu alasan permusuhan kotong dalam kota penghubungan sosial sangat-sangat salah adik tahu ini bete bagi pengalaman bete dan Bpumbini pilihan berbeda dari kota mungkin propisti kotong satu DPR ini bisa tahu presiden berbeda adik itu yang kotong tidur sama-sama dan itu ya demokrasi ya begitu ini yang beta jadi beta nih patokan ke beta dan beta istri saya kotong berani kotong berbeda pilihan tapi kotong tetap suami istri tidur sama-sama nah kalau orang lain begitu jadi sana bisa eh paksa beta atau apa begitu kotong kalau saling menghargai begitu karena bete dan bete istri beda pilihan ini serius beta omong begitu adik ya apa ya omongannya masih sangat banyak mah kotong-kotong pun ya minta maaf ketemu orang-orang entah itu tim sesenta itu dialang pelaku pelaku langsung eh caleg ini bete kayak itu beberapa orang-orang pikir ini orang-orang butuh edukasi dulu lah edukasi politik dulu Hai berpapasan muka lombor maksudnya begini Oke lah mungkin di jalan raya iya kan di jalan raya lu lu bilang sondak ketemu di tanpa balanya di supermarket nih baru begitu ketemu dia begini lu langsung serong ke baby loh berarti ini orang sana bisa menerima orang punya ada tidak bisa menghargai orang punya kejujuran terus beda-beda pilihan dia tidak bisa menerima itu begitu kalau provinsi sih untuk sekarang orang-orang ada kalau untuk DPR ya DPR RI beta masih tetap kakak ansi Oh ya Pak Silema kita masih tetap kakak ansi kalau untuk RI satu tunggu ini ambil tema tanya nih diks ini ambil pertanyaan nih eh Hai presiden apa Hai beta tadi salah pakai topion boban beta tadi sudah rumah tuh beta pun konsep datang ke Om Boban ini karena kita tahu itu pertanyaan akan muncul ah beta tadi tuh rencana mau pakai beta pembah baju cicago buls dengan bentuk cicago buls setidaknya begitu beta hadir banteng saat sebelum beta masuk di dalam Om Boban punya ruangan yang terhormat ini beta-betes menunjukkan beta pewarna dari luar om Boban beta tetap Ganjar Pranowo iya nomor tiga Ganjar Mahu terbaik karena apa Om Boban beta beta menghargai beta pernah hidup lama beta belajar tentang kehidupan di Jawa Tengah Hai beta menghargai dimana beta di saat beta punya kehidupan ini diproses beta ada di Jawa Tengah kota Jawa Tengah eh provinsi Jawa Tengah itu khususnya kota Salatija dan Semarang itu mengajarkan beta bagaimana untuk logowo dalam segala hal karena kalau kota sana bisa logowo dengan segala hal nah itu tadi ada melihat kota omong jujur dengan orang orang omong jujur ketong itu jadi racun bagi ketong intinya kota legowo baik buruk apapun dia punya pandangan tetap ketong eh terhadap ketong legowo pulang sampai rumah duduk renungkan obita ambil ini yang ini besok pakai kan begitu beta ganjar Om Boban kalau untuk erir satu beta beta harus dengan tegas beta ganjar sejati Om Flop kotor semua masuk segmen terakhir siap Om Flop mungkin tadi terkait dengan dunia konten kreator mungkin dunia tahun politik 2024 harapan Om Flop apa siapapun untuk 2024 beta bicara dari kota pimpinan tertinggi dalam negara siapapun yang terpilih kalau beta secara pribadi beta mau Pak Ganjar Pak Mahfud tapi siapapun yang terpilih nanti kota hargai itu kota masyarakat sebagai sosial kontrol mengontrol kota punya pimpinan tertinggi negara ini untuk dia tetap bekerja demi ketompon kesejahteraan itu yang pertama untuk 2024 Om Boban Beta Sony punya mimpi banyak mimpi yang paling utama dari beta beta dengan Om Boban masih bisa lanjutkan ketompon cerita hidup di Om Boban channel karena melalui Om Boban channel semua kisah kehidupan di kota Kupang itu bisa tersampaikan ke kotompon adik-adik yang sekarang lagi beranjak mengenali kota Kupang karena dengan edukasi yang baik dari ketong kakak-kakak siapapun narasumber yang pernah hadir Om Boban dia punya cerita inspirasi kehidupan itu bisa mengedukasi dia punya adik-adik begitu dia punya adik-adik bisa mencerna itu dengan baik Om Boban otomatis tingkat kriminal di kota Kupang akan berkurang itu kita punya harapan doa terbaik teteh manis sayang ketong semua anak upuran ekolan teteh manis palo ketong jaga ketong eh untuk berkat kalau kota minari bisa makan minum air seketon tetap syukuri amin amin Felix Lasarus Onabogo terima kasih adik-adik sudah mau berbagi cerita kembali di eh penghujung tahun 2023 memasuk menyongsong 2024 nih terima kasih sudah mau berbagi cerita adik sehat selalu adik Amin Om Boban sebaliknya hormat Amin juga sehat selalu tetap eh menjadi motivator tetap menjadi inspirasi walaupun dalam lingkup keluarga kecil adik terima kasih untuk waktunya salam alaikum salam alaikum